Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh hidup di tempat yang baru adalah hidupan yang merupakan hidupan yang baru gitu ya karena orang yang tadinya tinggal di suatu tempat tentu saja dia akan merasa bahwa di tempat tertentu mungkin sudah sumpek gitu ya sudah banyak masalah tidak mendapatkan lahan yang mencukupi tetapi dengan membuka daerah baru maka di kota yang desa yang baru kemudian dari desa itu berkembang menjadi kota yang baru maka kehidupan di situ menjadi kehidupan yang baru sama sekali artinya dia meninggalkan kehidupan yang rutinitas di tempat yang lama dan bisa jadi tempat yang lama itu bukan miliknya jadi dia hanya sekedar sebagai seorang yang menjadi anggota masyarakat dalam artian dia bukan pemilik dia hanya mungkin penyewa atau penyewa penyewalahan atau hanya hidup sementara di situ nah dengan membuka daerah baru maka dia mempunyai apa semacam kekuasaan terhadap daerah itu apalagi kalau dia menjadi semacam danyang dari desa danyang dari kota maka dia menjadi orang yang terhormat menjadi orang yang dihormati menjadi orang yang sebagai acuan dalam kehidupan dan tentu saja di situ kita akan hidup baru dan tentu saja hidupnya karena itu merupakan tempatnya sendiri maka orang akan hidup lebih nyaman lebih tenteram dan gamai nah pada dasarnya manusia ketika meninggali suatu tempat pasti dia akan selalu mempertimbangkan tingkat kenyamanan tingkat kedamaian ya bagaimanapun juga orang hidup pasti akan berpikir bagaimana dia bisa mencukupi kebutuhannya dengan baik terutama kebutuhan sehari-hari dan juga ada semangat baru artinya dia akan hidup baru dengan keadaan yang baru dan tentu saja hidupan di situ akan lebih menyenangkan karena kehidupan di tempat yang baru itu adalah berbeda dengan kehidupan di tempat lama yang hidup secara rutinitas dan mungkin membosankan ya karena tempat yang ditinggali itu adalah tempat yang mungkin tidak cocok dengan hati dan perasaan kita nah sehingga seringkali orang hijrah atau berpindah dari tempat yang lama ke tempat yang baru karena dia tidak bisa menaklukkan situasi dan kondisi dari tempat yang lama itu jadi manusia akan lebih puas kalau dia bisa menaklukkan alam artinya dia bisa menguasai alam dan bisa mengetahui dan memahami ya alam itu sendiri jadi karena bagaimana Pak Ram juga alam itu mencirikan bumi jadi orang Jawa mengatakan bumi Mowojiri nah bumi Mowojiri itu menunjukkan kekasan jadi bisa jadi satu tempat itu menjadikan orang tinggal di situ menjadi sering sakit-sakitan ya menjadi tidak tenteram tetapi di tempat yang baru mungkin dia akan mendapatkan ketenteraman ya dan kesehatan jadi ada suatu tempat yang seringkali memang mengganggu kesehatan penghuninya nah dengan menempati daerah yang lebih menyenangkan lebih segar udaranya lebih apa tidak sumpek misalnya tidak terlalu padat penduduknya dan kemudian sifat-sifat manusianya kita mengenali karena misalnya kita membuka hutan bersama-sama ya artinya bekerjasama kita sudah mengetahui sifat-sifat tetangga teman dan sebagainya yang ikut mengembangkan desa atau kota itu nah sehingga mereka bisa mempunyai apa semacam ya kesaling pengertian jadi ada saling pengertian yang lebih besar artinya ada saling menghormati tetangganya sehingga dalam kehidupan itu mereka akan lebih tentram dan nyaman nah kehidupan itulah yang seringkali dicari oleh manusia jadi di tempat yang keras di tempat yang banyak kehidupan yang penuh dengan persaingan kemudian kehidupan yang penuh dengan cobaan itu biasanya akan ditinggalkan karena tempat itu dianggap tidak cocok lagi untuk tempat tinggalnya nah sehingga kemudian orang berbondong-bondong membuka hutan baru membuka desa baru dan membuka kota baru dan akhirnya mereka tinggal di tempat yang baru untuk hidup baru ya sehingga mereka akan lebih berhasil mereka lebih nyaman dan sejahtera sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih